Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anda semua Semoga senantiasa dalam Lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Rabbil Alamin seperti biasa ya Sebelum kita istirahat Mimbab Salim menyampaikan kalimat yang Hak, salim mengingatkan Untuk kesebaran Jadi tadi baru saja saya melihat Beberapa video Yang beredar Mungkin di metos yang lain Jadi ada Kalau bahasa sekarang itu mungkin paranormal Kalau bahasa Klasiknya dukun Dukun modern kali ya Jadi beliau ini yang saya lihat ini bisa meramal Memujamkan mata Meramal gitu Hal-hal kejadian yang akan datang Tahun 2024 Subhanallah Jadi hal-hal yang Yang akan terjadi Hanya Allah saja yang tahu Ini Sebagai Muslim yang baik ya Sebagai Muslim yang baik Sebagai Muslim yang senantiasa Berpegang teguh Kepada Aqidah yang benar Sebagai Muslim yang senantiasa Mengikuti Perintah-perintah Dan sunnah-sunnah Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam Sebaiknya menjauh dari hal-hal yang Berbau kesyirikan Berbau kesyirikan Berbau yang menduakan kepada Allah Berbau dari hal-hal yang Sekiranya akan merusak akidah kita Jadi hal-hal yang Ghaib Kita memang percaya Tapi untuk mempercaya Hal-hal yang Yang akan datang Yang seperti dikabarkan tadi Akan terjadi hal ini Akan terjadi hal itu Ini di luar Di luar nalar manusia Subhanallah Dan ini pasti adalah Pekerjaan Pekerjaan sesat ya Pekerjaan yang mungkin Dilakukan Atau Meminta Meminta Dari Jin dan Syatanya Dengan ia datang Kepada Kahin Kahin dukun Paranormal dukun Atau sejenisnya Dan Ia mempercayai apa yang ia katakan Ya kan Ini kan bad sauce ini Mungkin kita baca Kita lihat Dan kita mungkin percaya Dan ini adalah suatu peringatan Dari Rasulullah SAW Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Latuqbal solat Maka solatnya Tidak akan diterima Selama Empat puluh Entah itu empat puluh hari Atau empat puluh waktu Kita tidak tahu Ya Jadi Hal-hal seperti ini Kita jauhkan Dari kehidupan kita Dan kita senantiasa Berpegang teguh kepada Baginda Rasulullah SAW Wa alihi wa alihi wa sahbihi wa salam Memang Beriman kepada hal-hal yang gaib Tetapi kepada hal-hal yang gaib Yang syari'i Menurut Ajaran agama Ajaran agama Islam Ya kan Jadi Membab At-tawaw sawbil haq At-tawaw sawbil sobar Kita Kita Jauhi Ya Kita jauhi Tetapi jangan cacmaki Kamu sehingga Enggak usah Yang penting kita sudah Menyampaikan Kebenaran Menyampaikan Nasihat Ini loh Hadisnya Ini loh Kalam Allah Inilah Nasihat-nasihatnya Setelah itu Kalau sudah Datang ayat Kepadanya Entahkah ia Beriman kah Ataukah ia Bertawbad Itu Urusan dia Yang penting kita sudah Menyampaikan Menyampaikan Kebenaran Dan hidayah Hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Wasallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wassalamualaikum